Salah satu perwujudan dalam mempersatukan NKRI dilambangkan oleh Sang Saka Merah Putih, menilik salah satu peninggalan sejarah bendera kita. Ternyata, menyatukan kain merah dan putih dijahit oleh ibu negara Fatmawati. Berbicara tentang mesin jahit, mesin jahit yang satu ini berbeda dengan yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Apa yang membuatnya berbeda dan bagaimana mesin jahit itu memiliki nilai sejarah? Di rumah inilah mesin jahit yang memiliki nilai sejarah itu berada. Tepatnya di rumah ibu Fatmawati dan di rumah ini juga ibu Fat dibesarkan. Tepatnya di seberang ruang tidur ibu Fatmawati, mesin jahit itu tersimpan. Menurut ceritanya, mesin jahit yang asli itu dari Jakarta. Jadi itu untuk menjahit bendera merah putih yang pertama. Kemudian waktu ini di jadikan bungkulu, rumah ini di jadikan masyum. Jadi mesin jahit itu diminta untuk membawa ke bungkulu ini. Alhamdulillah dikasihkan untuk dipamerkan di bungkulu ini. Yang saya ketahui mesin jahit itu adalah untuk mesin jahit bendera yang pertama itu. Yang dilakukan pada malam 17 Agustus 1945 itu. Dari cerita singkat sepupu kandung ibu Fatmawati, sedari kecil memang sudah memiliki hobi menjahit. Dan mesin jahit inilah yang selalu digunakan ibu Fatmawati untuk menyeluruhkan hobinya. Mesin jahit ini menjadi saksi bisu perjalanan sang saka merah putih yang akan berkibar sesaat setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak orang mengira mesin jahit yang menyambungkan kain merah dan putih itu ada di Jakarta. Namun faktanya, mesin jahit itu ada di rumah ibu Fatmawati. Tepatnya di Jalan Fatmawati, nomor 10, Kota Bungkulu. Terima kasih. Sampai jumpa di Jalan Fatmawati. Terima kasih. Terima kasih.